Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah awal mula ditemukannya listrik di dunia tapi sebelum kita membahasnya saya akan menjak teman-teman berfikir bagaimana jika listrik tidak pernah ditemukan apa reaksi kalian jika seherian ada pemadaman listrik pastinya kalian marah-marah ga jelas karena baterai HP mulai lobet air di WC abis dan lain-lain bayangkan jika listrik tidak ada dan semuanya serba menggunakan mesin bagaimana bisa bahan bakar pun tidak bisa didapat karena pom bensin pun tidak beroperasi jika listrik mati enggak terbayang jika di zaman sekarang ini tanpa listrik semua teknologi modern memerlukan listrik langsung saja kita simak sejarah awalnya jarah penemuan listrik diawali oleh teles antara 4640-546 Masehi seorang cendikiawan dari Yunani penggosokan elektron atau dalam bahasa Yunaninya batu ambar dengan kain wall sehingga benda yang ringan di dekatnya mendekat bahkan menempel biasa dilakukan oleh beliau namun teles belum mengetahui kenapa demikian lanjutnya diteruskan penelitian tentang gaya gerak dari batu ambar tersebut oleh seorang peneliti berkebangsaan Inggris bernama William Gilbert lanjutnya Charles Dufay tahun 1739 berkebangsaan Perancis mengetahui bahwa elektrik itu terdiri dari negatif dan positif pada tahun 1831 Faraday mempunyai solusi bahwa listrik dapat dihasilkan melalui magnet dan perak Faraday menemukan bahwa ketika magnet dipindahkan di dalam gulungan kawat tembaga sebuah arus listrik kecil dapat mengalir melalui kawat sehingga muncullah dinamo pembangkit listrik listrik atau bisa juga disebut generator listrik meskipun baru mampu menghasilkan listrik kecil dan berarus DC pada tahun 1885 Nusian Gaulen dan John Gibb menjual hak patent generator arus AC kepada pengusaha bernama George Westinghouse untuk di Indonesia sendiri pendistribusian listrik dimulai dengan dibangunnya pusat tenaga listrik di Gambir Jakarta pada Mei tahun 1897 dan disebar luas di Medan Surabaya tahun 1899 kemudian di Surakarta pada tahun 1902 kemudian di Bandung pada tahun 1906 di Surabaya tahun 1912 dan di Banjarmasin pada tahun 1922 dan pada tahun 1958 pengelolaannya dialihkan ke negara pada perusahaan perusahaan umum listrik negara atau bisa kita sebut dengan PLN sampai saat ini perusahaan listrik negara terus berupaya meningkatkan pemerataan listrik di Indonesia langkah yang dilakukan dengan menambah pembangkit listrik transmisi listrik dan gardu induk PLN menargetkan penambahan pembangkit mencapai 77,9 gigawatt transmisi 67.627 km dan gardu induk mencapai 165.231 MVA di Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2026 melah kisah sekutar listrik dari awal penemuan sampai saat ini dengan dengan adanya listrik teknologi pun semakin berkembang dengan menciptakan alat-alat elektronik yang canggih dan dengan adanya listrik yang jauh semakin mendekat yang dekat semakin menjauh contoh sederhana dengan adanya listrik kamu bisa melihat video ini bareng si dia cukup sampai disini dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat teman-teman semuanya dan dukung terus channel ini dengan menekan like comment and subscribe sub indo by broth3rmax